Halo beren, kembali lagi di Amanda Channel Bapak KSAL Laksamana TNI Yudho mendatangi markas tentera laut di Raja Malaysia Politik cerdas sekali di saat tegang dengan sulu pemerintah Malaysia Sekarang lagi nempel pokoknya, nempel dengan pemerintah Indonesia Gak tahulah silahkan kalian tebak-tebak sendiri Balangkali ada yang ngecerot itu, sabah paling seperti itu ya Beren bercanda Nah usut punya usut, mengejutkan dan mendadak kepala staf angkatan laut Indonesia Bapak KSAL Laksamana TNI Yudho Margono saat ini melakukan safari atau kunjungan kerjanya ke sejumlah negara Hari ini orang nomor 1 di matra angkatan laut mendatangi markas besar angkatan laut Malaysia di Wisma Pertahanan Kuala Lumpur, Malaysia Terdatangan Bapak KSAL Laksamana TNI Yudho Margono itu langsung disambut oleh Panglima Tentera Laut di Raja Malaysia atau TLBM Laksamana Tan Sri Muhammad Reza bin Muhammad Sani Dengan upacara jajar kehormatan yang dilakukan oleh prajurit tentera laut di Raja Malaysia Serum pun lah brand, makanya nempel nanti jika ada musuh lah, musuh dengan yang memusuhi Indonesia Ataupun yang memusuhi Malaysia bisa di-diw, diw, 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 diw Seperti itu, bercanda Usut punya usut, kepala dinas penerangan angkatan laut, Kadis Penal, Laksamana TNI Julius Wijo Yono Mengatakan kunjungan kerja yang dilakukan oleh KSAL ke markas angkatan laut TLBM itu dilakukan dalam rangka memperhatikan hubungan angkatan laut dua negara bersahabat Yang selama ini sudah terjalin sangat-sangat baik Dimaksudkan untuk memperkokoh hubungan antara TLBM dan TNI Angkatan Laut Kata Kadis Penal, Laksamana TNI Julius Dalam keterangan resmi yang diterima oleh Viva Militer Rabu tanggal 15 Desember kemarin Nah, Bren, bagaimana menurut kalian terkait kunjungan Bapak Yodo ke markas besar angkatan laut TLBM? Bren, silakan jerut-berjerut di kolom komentar Kedua pemimpin angkatan laut ini berkesempatan berbincang dan berdiskusi tentang hubungan yang sudah terjalin sekian lama antara TLBM dan TNI Angkatan Laut Sesaat sebelum melakukan pembicaraan, KSAL didaulat memeriksa kawalan kehormatan utama Lebih jauh lagi Kadis Penal menjelaskan pertemuan dua kepala staf angkatan laut itu juga membahas beberapa isu penting Di antaranya peningkatan kerjasama di bidang pertahanan maritim Ya biasalah dengan Cina, tentunya yang dibahas ada Cina juga di sana Nanti dong feng keburu meledak di jaman nanti gak siap kita, Bren Kemudian ada peningkatan kerjasama pendidikan serta operasi dan latihan bersama Kemudian kunjungan perjabatan tersebut ditutup dengan saling bertukar cindera mata Selain itu pada hari yang sama, kasal beserta sang istri Ibu Fero Yudo Margono yang didampingi Asintel Kasalaksda TNI Angkasa Dipua beserta istri juga menyempatkan diri mengunjungi KBRI di Malaysia Untuk bersilaturahmi dengan Dubes Hermono di Wisma Duta KBRI Malaysia, Bren Kedatangan KSAL beserta rombongan tersebut disambut dengan penuh keakrapan dan Hermono didampingi atas riset dan wakil kepala perwakilan Indonesia untuk Malaysia Rosi Verona, serta pejabat terkait lainnya Pertemuan tersebut membahas tentang situasi terkini Terkait berbagai permasalahan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia Terutama ini ya netizennya juga perlu dibahas pak Seperti itu Bercanda Nah untuk diketahui pada hari Senin tanggal 14 kemarin Laksamana TNI Yudo Margono beserta rombongan juga melakukan kunjungan kerja ke pangkalan Angkatan Laut Singapura Di Singapura, KSAL bertemu dan membicarakan hubungan bilateral dua negara dengan Panglima Angkatan Laut Republik of Singapura Navi, Rare Admiral Aron Beng namanya, Bren Nah, Bren, itu tadi pembahasan admin seputar di saat ketegangan Malaysia dan Suluh meningkat Bapak TNI Yudo Margono mendatangi markas besar TLDM Makin nempel, makin akrab lah, Bren, seperti itu Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan cerot-berjot di kolom komentar Nah, Bren, oke sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih, see you next time, bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax